Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Sripno kali ini akan menyampaikan materi pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar P2 dan P3 untuk guru jadi untuk tahapan seleksi P3K bagi guru yang non-ASN adalah sudah sampai tahapan seleksi Rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK bagi guru tahun 2022 telah sampai tahapan seleksi seleksinya terdapat tim penilai yang terdiri dari kepala sekolah sampai pihak Tinas Pendidikan Kabupaten atau Kota Maja jadi untuk seleksinya ini melibatkan tim penilai yaitu tim penilainya adalah kepala sekolah sampai pihak Tinas Pendidikan Kabupaten atau Kota penilaian seleksi ini menantinya berdasarkan kompetensi teknis manajerial dan sosial kultur yang dimiliki oleh pelamar prioritas dua dan prioritas tiga jadi seleksinya tetap nantinya berdasarkan kompetensi penilaian dari kualifikasi teknis manajerial dan sosial kultur ini yang wajib dimiliki oleh pelamar P2 dan P3 seleksi kompetensi untuk pelamar prioritas dua dan pelamar prioritas tiga dilakukan dengan melakukan penilaian penilaian dari kualifikasi akademik kompetensi kinerja dan pemeriksaan latar belakang ini yang perlu di nilai nantinya tim penilai seleksi kesesuaian P3K guru tahun 2022 pihak yang akan dilibatkan sebagai tim penilai seleksi kesesuaian P3K guru adalah kepala sekolah guru senior pengawas sekolah dinas pendidikan kabupaten atau kota BKP SDM yaitu badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten atau kota jadi seleksinya diawali dengan kepala sekolah guru senior pengawas baru nanti dinas pendidikan dan BKP SDM jadi yang pertama adalah ini kemudian apabila selesai baru dinas pendidikan dan BKP SDM jadi jadi untuk tim penilai seleksi ini baik kepala sekolah guru senior maupun pengawas nantinya membuat akun untuk penilaian jadi nanti kepala sekolah guru senior dan pengawas membuat akun penilaian yang digunakan untuk menilai para guru non-SN P3 dan P2 empat faktor yang menjadi penilaian dalam seleksi kesesuaian P3K guru 2022 yang pertama adalah kualifikasi akademik yang kedua kompetensi tiga kinerja empat pemeriksaan latar belakang ini empat faktor dalam penilaian nanti makanya dalam penilaian nanti kita harus mengetahui kualifikasi akademik kompetensi kinerja maupun pemeriksaan latar belakang mari kita uraikan satu persatu kualifikasi akademik penilaian kesesuaian kualifikasi akademik dilakukan untuk melihat kesesuaian kualifikasi akademik S1 atau D4 peserta dengan bidang tugas atau mata pelajaran pada jabatan yang dilamar jadi kesesuaian ijazah dengan jabatan yang akan dilamar misalnya guru SD berarti jabatannya adalah guru kelas dan otomatis S1 nya sekolah pendidikan guru sekolah dasar jadi BGSD lain dengan mata pelajaran yang non guru kelas misalnya guru mapel bahasa Jawa bahasa Inggris maka ini perlu diadakan penilaian kesesuaian akademik jangan sampai nanti salah ambil jurusannya yang kedua kompetensi penilaian kesesuaian kompetensi dimaksudkan untuk melihat kesesuaian kompetensi teknis yang meliputi kompetensi pedagogik kompetensi profesional kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki pelamar prioritas dengan pelaksanaan tugas sebagai guru ini untuk pilihan yang kedua yaitu kompetensi yang ketiga adalah kinerja penilaian kesesuaian kinerja dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil kerja yang telah dilakukan pelamar meliputi orientasi pelayanan komitmen inisiatif kerja dan kerjasama dengan pelaksanaan tugas sebagai guru ini penilaian kinerja kesesuaian kinerjanya yang terakhir pemeriksaan latar belakang pemeriksaan latar belakang dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan kekerasan seksual penyalahgunaan narkotika psikotropika dan set adiktif lainnya atau napsa serta intoleransi jadi inilah perlunya seleksi kesesuaian yang melibatkan tim dari kepala sekolah guru senior pengawas tindas pendidikan dan badan kepegawian kita lanjutkan tabel 3.1 sesuai dengan juklat pelajaran seleksi P3K bahwa bobot dan aspek penilaian kesesuaian kompetensi dan kinerja yang pertama adalah kompetensi profesional pedagogi sosial dan kepribadian itu bobotnya 40% aspek yang dinilai untuk kesesuaiannya adalah pengembangan diri keaktifan berkomunikasi kerjasama perekat kebangsaan kebiasaan refleksi berpusat pada peserta didik kenyamanan dan keamanan belajar serta efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik dan struktur pengetahuan sedangkan yang nomor 2 adalah kinerja dengan bobot 60% aspek yang dinilai adalah orientasi pelayanan komitmen inisiatif kerja dan kerjasama sedangkan tabel 3.2 bobot penilaian dari pengawas sekolah selaku pembina kepala sekolah dan guru senior masing-masing penilaian memiliki akun baik akun kepala sekolah akun guru senior akun pengawas digunakan untuk menilai guru P2 dan P3 jumlah kepala sekolah guru senior dan pengawas adalah 100 jadi apabila kepala sekolahnya 50 guru seniornya 30 pengawasnya adalah 20% bobotnya apabila kepala sekolahnya tidak menilai guru seniornya 60 maka pengawasnya adalah 40 sedangkan kepala sekolah apabila bobotnya 70 guru seniornya tidak menilai pengawasnya 30 jika kepala sekolah 70 guru senior 30 pengawasnya tidak jika kepala sekolah sudah 100% maka guru senior dan pengawas sudah tidak akan mengadakan penilaian lagi demikian pula apabila pengawas sudah 100% kepala sekolah dan guru bobotnya 0 sedangkan guru senior apabila sudah 100% maka kepala sekolah dan pengawas nilainya 0 ini adalah bobot penilaian dari pengawas sekolah kepala sekolah dan guru senior maka dengan adanya pembobotan dari tim ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian dari P3K yang masuk kategori P2 dan P3 penilaian penilaian terhadap kompetensi kinerja dan wawancara dilakukan oleh penilaian pengawas sekolah selaku minat kepala sekolah dan guru senior jadi penilaian kompetensi kinerja dan wawancara ini dilakukan oleh pengawas kepala sekolah dan guru senior ini untuk penilaiannya sedangkan yang kedua penilaian terhadap pemeriksaan kinerja pemeriksaan kinerja dan latar belakang dilakukan oleh BKP SDM Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Tidak Manusia dan Dinas Pendidikan Pendidikan jadi ada dua jadi tim penilai yang pertama nanti pengawas kepala sekolah dan guru senior ini kaitannya dengan kompetensi kinerja dan wawancara jadi penilaian kompetensi kinerja dan wawancara sedangkan untuk kelanjutannya terhadap pemeriksaan kinerja dan latar belakang dilakukan oleh pemerintah yaitu BKP SDM dan Dinas Pendidikan ini jadwal seleksi guru ASN P3K tahun 2022 untuk bulan Oktober seleksi sudah kita sudah sampai tanggal 21 dan 24 ini yaitu jawab sanggah dan kita persiapan untuk pengumuman jika pengumuman P1 ini sudah kemarin kemudian kita ingin lanjutkan yaitu penilaian kesesuaian ini untuk poin 8 penilaian kesesuaian oleh pengawas kepala sekolah dan guru senior untuk P2 dan P3 ini akan dilaksanakan pada 27 dan 28 November 2022 22 ya jadi untuk P2 dan P3 sudah sampai tahapan ini yaitu tanggal 27 sampai dengan 28 November 2002 sedangkan yang dilakukan oleh tim yang kedua yaitu dinas pendidikan dan BKP SDN tentang penilaian lanjutannya tanggal 29 sampai dengan 3 Desember 2022 apabila tahapan ini sudah selesai maka diadakan pengelolaan penilaian hasil penilaian kesesuaian ini diolah nanti pada tanggal 3 sampai 13 Desember kemudian nanti akan ada pengumuman untuk P2 dan P3 bersamaan dengan P1 pada tanggal 2 sampai 13 Desember 2023 jadi untuk P1 untuk P1 meskipun sudah pengumuman namun belum penempatan namun belum penempatan nanti pengumumannya berikutnya adalah menunggu selesainya seleksi P2 dan P3 pada tanggal ini jadi nanti akan pengumuman bersama-sama hasil seleksinya diumumkan pada awal Februari 2023 jadi P1 harap bersabar menunggu rekan-rekanya P2 dan P3 baru selesai itu nanti ini kita akan bersama-sama akan lolos mengisi TRH nomor induk P3K pada akhir Februari dan awal Maret sampai usul penetapan NIC P3K pada 7 sampai 31 Maret 2023 jadi ini jadwalnya yang perlu ditermati jadi kita untuk yang P1 sudah agak lega karena sudah pengumuman tinggal menunggu penempatan kita doakan untuk yang P2 dan P3 ini masih seleksi semoga seleksinya dapat berjalan lancar adapun formasi penempatannya nanti disesuaikan dengan kondisi yang telah diformat oleh BKD Kabupaten ataupun Kota terima kasih demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat wabillahi taufiq wa lindayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh